Assalamualaikum semua, perkenalkan nama aku Gabriela Rukbu Hawi hari ini aku mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup aku jadi pada Januari lalu, aku dan satu keluarga aku terkena covid-19 jadi sekitar akhir-akhir Desember, nama aku merasakan gejala kayak demam tapi dia tuh langsung sembuh gitu dan kayak kita sekeluarga tuh berpikirnya kayak itu tuh bukan covid karena dia langsung demam itu langsung turun gitu akhirnya dari saat itu kita masih makan bareng, masih ibadah bareng dan nyampe akhirnya ibadah buka tutup tahun itu kita juga masih ibadah bareng dan akhirnya pada tanggal 1 Januari, aku, papa aku, dan adek aku kita tuh kayak ngerasain gejala-gejala covid kayak gatel tenggorokan, demam, pusing, dan lemas sejak saat itu akhirnya kita mulai curiga akhirnya kita memutuskan untuk PCR dan ternyata kami berempat itu positif dan dari situ kita masih isolasi mandiri di rumah minum-minum obat dari dokter, minum vitamin, makan buah yang banyak, dan minum air putih terus istirahatnya juga cukup dan kalau bisa, di saat itu kita tuh masih aktif di rumah jadi olahraga di rumah, bersih-bersih di rumah pokoknya badan kita harus tetep aktif dan tetep keluar keringat tapi lambat laun kita isolasi mandiri di rumah lama-lama mungkin karena di rumah terus ya mamaku stress dan dia ngedrop ngedrop terus dia susah nafas karena disitu kan kita panik ya karena kita gak tau juga mau minta tau siapa karena disitu kita bener-bener kayak dikucilin gitu kan gak ada yang mau deketin, kan orang kena covid siapa sih yang mau deketin yaudah akhirnya yang kita bisa lakuin disitu cuma penimbahan doang dan puji Tuhan mamaku udah tenang gila gak stress dan udah gak susah nafas lagi terus kebesokannya papaku bilang kalau kita itu harus isolasi di luar jadi supaya kan gak stress juga ya di rumah jadi akhirnya kita carilah rumah sakit mana yang masih bisa nampung pasien covid dan kita cari-cari dan puji Tuhan kita dapet di Wisma Atlet dan puji Tuhannya lagi Tuhan kirimkan orang yang bisa tolong kita masuk ke Wisma Atlet itu luar biasa banget sih menurut aku dan kita urus akhirnya di saat itu karena kita udah tau udah dapet disana dan kita bahkan udah langsung tau kamar kita di tower berapa gitu itu sih menurut aku bener-bener wow banget sih karena setau aku masuk remah sakit covid itu gak bakal gampang ternyata disitu Tuhan bisa mudahkan bahkan Tuhan kirim orang yang bisa nolong kita akhirnya kita tanpa pikir panjang kita langsung siapin semua suratnya kita siapin semua perlengkapan kita baju dan segala macem dan udah kita langsung pergi tapi di saat itu aku juga sempat berpikir sih aku kepikiran rumah karena aku punya ikan aku punya kucing juga dan di saat itu kalau misalnya aku nginggali mereka selama seminggu lebih aku mikir kayak siapa yang bakal kasih makan gitu di saat itu aku mikir aku di saat itu stressnya disitu tapi bapak aku bilang udah gak apa-apa berdua aja katanya udah akhirnya aku udah lumayan tenang dan akhirnya kita pergi dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit kita dirujuk ke wisma atlet kita naiknya ke wisma atlet pada ambulan pada ambulan terus sampai di gerbang wisma atletnya kita pun ditahan disana ditahan karena terkendala jadi masuk wisma atlet itu harus langsung ada dokter yang nanganin kita nah kita terkendalanya disitu nah udah akhirnya kita urus puji Tuhan setengah jam udah selesai dan kita bisa langsung masuk ke wisma atletnya pas masuk di wisma atlet sih itu bener-bener kame banget sih menurut aku banyak banget orang terus kayak bener-bener gak mandang usia sih bahkan disitu anak-anak muda pun banyak anak-anak balita anak-anak yang masih kecil-kecil bahkan anak-anak yang segede-gede aku pun banyak disitu disitu aku diperiksa dulu kan dan gejala-gejalanya apa punya juga penyakit apa dan yang lama akhirnya kami dapat kamar itu di wisma atlet jam 12 malam atau jam setengah satu pagi gitu aku dapat kamar di lantai dua dua tower empat keseharian aku di wisma atlet aku makannya teratur jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 6 sore itu kita dapat makan plus obat terus kalau pagi kita juga di bonus Disney terus setiap pagi dan sore kita olahraga olahraganya bebas mau lari-lari, mau senam, mau futsal, mau voli itu bener-bener disitu olahraga dan kalau pagi lebih banyak orang yang berjemur kayak aku juga berjemur nah kan aku ini statusnya masih pelajar jadi masih belajar dong di saat itu dan kalau misalnya ada zoom meeting aku rekam di hp aku supaya aku bisa ulang karena sambil senam sambil dengerin meeting itu kadang gak fokus kan jadi aku rekam di hp dan kan kalau udah selesai olahraga kita masuk ke kamar untuk siap-siap makan siang dan istirahat jadi di jam-jam 12 sampai jam 3 sore itu aku istirahat sambil aku dengerin meeting yang tadi aku rekam di hp aku disitu keseharian aku begitu terus selama 10 hari dan di dalam 10 hari itu di hari-hari terakhir di hari-hari terakhir di hari ke-7 atau hari ke-8 hari aku ngedrop jadi aku demam dan sesek nafas dan di saat itu aku nyampe dibawa ke ruang perawat karena aku stress aku mikirin rumah aku kucing aku ikan aku yang gak aku kasih makan dan kata tetangga aku rumah aku pun mati lampu karena udah semingguan gak ada orang di rumah jadi aku pikir gimana ini ikan aku udah gak dikasih makan dan oksigennya mati karena ikan itu kan pake oksigen yang gelembung-gelembung gitu dan itu kalau mati aku takut ikan aku pada mati gitu sementara kucing aku juga gak tau aku juga dia makannya apa dan aku disitu bener-bener stress dan kata papaku udah gak apa-apa berdua aja jangan stress nanti kamu makin lama disini akhirnya aku berusaha berpikiran positif dan aku menganggap kalau di Wismatid ini aku adalah aku lagi liburan karena aku udah setahun gak bisa keluar kemana-mana bener-bener gak boleh berkerumun dan disini aku bebas mau aku duduk-duduk di luar bebas dan itu kan banyak banget orang ya jadi aku bener-bener ngerasa ini adalah liburan aku gitu jadi aku gak boleh stress dan aku disitu hari ke sepuluhnya kita berempat sweat dan gak kita berempat sih satu lantai 22 itu sweat dan keluar hasilnya dua hari dan puji Tuhannya kita tuh lantai 22 itu hampir semuanya itu negatif dan kecuali ada beberapa orang tua yang masih positif dan aku bener-bener bersyukur banget itu kita satu lantai 22 itu hampir semuanya bener-bener negatif itu luar biasa banget menurut aku dan aku bener-bener bersyukur banget aduh terima kasih Tuhan bisa negatif dan selama di Wisma Atlet mama aku dan papa aku tuh selalu ngajakin ibadah dan mesbadoannya Pak Wiryo yang live di IG juga diikutin habis itu saat teduh saat teduh juga kita tuh setiap pagi meskipun apa ya dalam hati tuh aku tahu orang tua aku pasti dia sedih apa stress tapi harus tetap berdoa guys itu bener-bener berdoa terus perkatakan yang baik gitu di saat itu kan aku perkatakan yang baik dan aku kan udah negatif aku pulang ke rumah dan aku di white walk di Wisma Atlet aku bilang Tuhan kucing aku pasti masih hidup ikan aku juga pasti masih hidup dan aku pulang ke rumah meskipun mati lampu tapi itu bener-bener ikan aku semuanya masih hidup gak ada yang mati dan bener-bener gak ada oksigen gak ada makanan dia hidup dan kucing aku pun ternyata dia nungguin bener-bener di rumah dia nungguin aku bener-bener ada Tuhan terima kasih kucing aku masih ada masih hidup aku gak tau lagi wah luar biasa banget sih menurut aku jadi kesaksian itu kesaksian aku teman-teman itulah bener-bener betapa baiknya Tuhan udah Tuhan kirimkan orang yang bisa tolong aku ke Wisma Atlet Tuhan mudahkan kami masuk ke Wisma Atlet terus Tuhan juga lihara ikan aku sama kucing aku di rumah itu bener-bener luar biasa banget sih menurut aku jadi menurut aku ya kita itu harus selalu berpikiran positif terus dikatakan semuanya yang baik karena tahun ini kan kata Pak Wirio itu P.A. Lab jadi apa aja yang kita ngomongin itu bakal kejadian gitu jadi aku selalu dikatakan yang baik dan puji Tuhan itu bener-bener terjadi jadi itu aja kesaksian aku teman-teman dan jangan lupa untuk selalu pakai masker jaga jarak dan selalu menjaga kebersihan karena itu bener-bener virus corona ini itu gak mendang umur jadi semua orang bisa kena jadi itulah kesaksian aku gimana Tuhan baik banget sama aku dan keluarga aku terima kasih